Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lilmuttaqim Wal'khusranu lil'asim Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi Wa mantapi ahun ila yaumidin amma ba'ad Jama'ah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Bergembira sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat Oleh karena itu sangat tepat untuk kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan bagi indah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul utmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang dengan harapan ilmu itu bermanfaat bagi kita Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah s.w.t dan menambah iman Islam kita Ada pun kali ini dengan judul Tutup doamu dengan kalimat sesuai sunnah ini Agar diridui dan dikabulkan Allah Berdoa merupakan sarana untuk mendekatkan diri dan berkomunikasi kepada Allah s.w.t Karena dengan perantaraan atau wasilah berupa kalimah-kalimah tohibah yang di ucapkan dalam bentuk doa itu Kita sedang menghubungkan diri kita kepada sang kholik Yaitu Allah s.w.t Agar doa kita diterima oleh Allah Agar diridui oleh Allah Agar dikabulkan oleh Allah Tentu kita harus mengikuti aturan Aturan syarat-syarat berdoa kepada Allah s.w.t Jika kita memulai doa Dengan bacaan basmalah, hamdalah, dan salawat Begitu pula di dalam yang namanya menutup doa Itu juga ada aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita Ada pun kali ini Ingin kami sampaikan Bagaimana jika kita selesai berdoa Apakah juga ada doa penutupnya? Tentu ada Dan itu merupakan salah satu syarat berdoa Jika kita sudah selesai berdoa Sudah selesai memohon kepada Allah Kita perlu menutup doa kita Jadi Doa, ada pembuka Dan kemudian ada doa yang dipanjatkan Dan akhir doa Atau penutup doa Jadi Hal ini penting untuk dilakukan Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang mengucapkan salawat Dan juga tasbih kepada Allah s.w.t Jadi Setiap doa yang anda ucapkan Yang anda lafalkan Jangan lupa akhirilah dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan yang dihargikan oleh Rasulullah kepada kita Yaitu Jika kita sudah selesai mengucapkan doa Maka tutuplah doa Ini kepada Allah Dan serahkan kepada Allah Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Itu syarat minimal Untuk menutup sebuah doa Agar doa kita diridai oleh Allah Dan dikabulkan oleh Allah Kami ulang lagi, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Ada pun artinya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberi kesejahteraan Atas Nabi Muhammad Atas keluarga dan semua sahabatnya Maha suci Allah Tuhan yang bersih dari sifat Yang diberikan oleh orang-orang kafir Semoga keselamatan tetap dilimpahkan Kepada utusannya Dan segala puji Bagi Allah Tuhan semesta alam Itulah arti dari Kalimat penutup doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada kita Untuk mengakhiri Semua doa-doa kita Agar diridai Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali ada saudaraku Yang belum mengakhiri doa Dengan kalimat itu Maka sekarang Akhirilah doa-doamu Dengan mengucapkan Kalimat penutup doa Yang sederhana tadi Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan Kekilapan Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh